Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus perlepasan KKM Internasional tahun 2023 oleh Rektor Uyim Maulana Marikberi Malang yang terhormat Prof. Dr. HMZGMA di Persilakan. Selanjutnya, Pak Wakil Rektor Tiga, Pak Tabiru dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pengadilan Masyarakat LB2AM dan khususnya kepada para mahasiswa yang akan berhasil tugas kuliah kerja mahasiswa internasional. Pertama-tama, manilah kita pajakkan bersikirkan dengan Allah SWT karena pada pagi hari ini, kita semua diberikan kekuatan layak batin, misalnya, sahabat. Dua kalinya, salat dan salam semuanya tetap berubahkan oleh penduduk kita, Adul Salam Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan kita semua. Bapak-Ibu dan khususnya kepada para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pagi hari ini, kalian semua akan diberangkatkan untuk melaksanakan PRI, salah satu PRI darabatukan tinggi, yaitu perhatian kepada masyarakat di masyarakat internasional, yaitu Thailand dan Mesir. Ini merupakan program internasionalisasi, sehingga kalian semua tentu harus memiliki kekal, yang pertama tadi sudah disebut oleh Kepala Pusat Penghidangan 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 Masyarakat, yaitu bahasa, baik itu Inggris maupun Arab. Saya percaya itu karena dari ICB, sehingga bisa memiliki bahasa. Yang kedua tentu adalah karakter ya, sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Kerembalan, dan juga sebagai keluarga Indonesia. Nah, bahasa itu penting, terutama bahasa kita sendiri dan bahasa asing, Arab-Inggris, karena kalau kita keluar keri, kemudian tidak bisa berkomunikasi, berbahasa Inggris minimal atau Arab, maka itu seperti orang bisu. Wah, jadi tersiksa bicara opon, opon. Nanti kalau di jalan, di sasar, mau tanya juga tidak bisa, balik-balik bahasa isyarat, dan itu susah untuk dimengerti. Maka itu, bahasa sebagai jendela dunia. Untuk UIN Maulana minimal, itu adalah bahasa Arab dan Inggris. Kalau itu sudah dikuasai, insya Allah, semuanya bisa berjalan dengan baik, apalagi kemudian ditambah dengan mandan. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua, para mahasiswa, jumlah 19, baik yang ke Thailand maupun musir. Thailand itu sudah menjadi langgaran kita. Rektornya itu Ustadz Kulfi, itu Rektor Patani. Kita sudah kenal baik, dan beberapa kali bertemu di room. Kemudian, masyarakatnya juga, seperti masyarakat kita, terutama di Patani. Kemudian ada juga selain Mas Padrido, itu ada juga alumni kita, dan musik. Itu namanya Malik Ibrahim. Itu juga mengajar di sekolah di Thailand. Nanti bisa ditemui di sana. Itu asalnya dari Pujuduk. Sampai ke sekarang, nanti biar kita bisa mengait, mengatakan keadaan semua. Yang mesin tentu tidak asing lagi, Umin Malang di mesin, karena beberapa dosen kita juga sudah mengajar bahasa Indonesia di mesin, di al-Azhar, dan al-Azhar akan buka jurusan bahasa Indonesia. Yang berarti, yang ajar juga dari kita. Tetapi, yang ajar bahasa Indonesia di sana harus bisa bahasa al-Azhar. Nah, ini adalah dari kita. Jadi, bahasa Indonesia sudah disukar semua. Kalian semua, selama satu bulan lebih, seminggu ya? Lima minggu. Lima minggu. Nah, ya berarti satu bulan lebih satu minggu. Kalian setiap hari harus menulis laporan, jurni report, seperti yang saya lakukan. Saya itu, keliling ke 12 negara. Dan itu sudah baru saya tulis, dan sekarang ini menjadi buku. Jadi, kegiatan apa saja kita tulis, maka yang namanya laptop tidak pernah lepas dari kita. Kemana pun kita pergi, entah itu yang bersifat akademis maupun rekreatif untuk kita laporkan, dan itu bisa diunggah di FB, lalu, kalau sudah banyak, bisa dijadikan buku. Jadi, saya gunungkan di 12, 13 negara, dan itu saya tulis semua. Ini saya kira penting pengalaman, ada orang ke luar negeri kali-kali, tapi tidak pernah menuliskan. Saya akan sudah pulang, rupa semua. Itu ya. Nah, yang lain, misal saya, jaga, almamater kita, Anda harus bisa menempatkan diri di negara orang lain, dan bawa misi Wip Malang ini, bahwa Wip Malang adalah universitas yang berputasi internasional, ya, dan juga memiliki visi memadukan antara sains dan Islam, ya, jadi berkuan tinggi Islam, pendidikan tinggi Islam, yang berunggul dan berputasi internasional, dan juga memadukan sains dan Islam. Nanti saya lupa bahwa beberapa buku mungkin yang berbahasa Arab dan Inggris, kemudian profil Wip Malang, ya, yang dua bahasa itu, berarti kalau bisa pulang dari Thailand dan Mesir itu bisa bawa mahasiswa ke sini, gitu ya. Dan lagi, selamat jalan, semoga Allah selalu merindui kalian semua. Dan kita lepas bagi hari ini untuk melaksanakan tugas suci, yaitu pengertian kepada masyarakat ke Thailand dan Mesir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, silahkan iklimah inilah Bilaimelah asked yaitu kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.